Intro Baik Buya, tadi kita sekarang sudah masukin bulan rajab Buya Sebelum berikan kesempatan kepada para pemisah dan juga sahabat untuk bertanya Buya Ada mungkin pesan-pesan sedikit dari Buya Bagaimana kita itu bisa mengisi rajab ini dengan kebaikan Buya Ada mungkin untuk motivasi para sahabat untuk memperbanyak amal baik di bulan ini Rajab adalah bulan mulia Termasuk bulan diantara bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT Dan memang tidak ada amalan khusus di bulan rajab Tapi kesimpulannya sudah sering kami bahas Kita tidak ingin mengulang-ulang Tapi semua amalan yang bisa dilakukan di luar bulan rajab bisa dilakukan di bulan rajab Jangan sampai seperti sebagian orang tiba-tiba kok puasa jadi tidak boleh Ini tidak ada Silahkan ada berpuasa di bulan rajab Memang di sana ada riwayat-riwayat yang tidak benar berkenaan dengan rajab Tapi secara umum puasa bulan rajab ada dihancurkan Anak mengatakan tidak Itu sudah kita ada risalah yang kita sebar Dan juga berita tentang rajab sudah kita sampaikan Yang ingin berpuasa silahkan berpuasa Khususnya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya Agar Ramadan nanti bisa legah tanpa hutang Dan yang jelas ini bulan mulia Dan Nabi mengajarkan kau untuk Kalau engkau berpuasa silahkan berpuasa Kalau tidak tidak artinya boleh-boleh saja Jadi termasuk riwayat dusta adalah Riwayat yang melarang Puasa bulan rajab Termasuk di Nisbat Kembalasitina Umar ada riwayat dusta Larangan puasa di bulan rajab adalah dusta Bohong Cuma di sisi lain Memang bulan rajab seperti bulan Boleh beribadah Apa saja yang bisa dilakukan di luar bulan rajab Bisa dilakukan di dalam bulan rajab Itu rambu-rambunya selesai Anda boleh puasa, Anda boleh sedukah, Anda boleh ini Terus pernah mendengar puasanya Ramadan rajab Juga disebut sebagai syahrul istighfar Bulan untuk memperbanyak istighfar Itu ada riwayatnya atau tidak? Kita belum pernah nemukan seperti itu Yang jelas beristighfar boleh, kenapa tidak? Iya, Pak Tidak ada Menyebut syahrul istighfar Apakah mungkin ada kaitannya Dengan mempersiapkan diri menyebut Ramadan Setiap saat kita tuh harus punya Hari itu hari istighfar buat kita Kita banyak dosa Tidak harus hubungan dengan rajab Dan Kita cukup meyakini bahasanya Bulan rajab adalah bulan yang Dekat kepada Ramadan Dan hendaknya kita sudah mulai mempersiapkan diri Dan juga apakah keutamaan dia Bulan rajab sebagai bulan khurum itu ada Ada kespesialan? Ya memang namanya bulan haram Bulan mulia Dan bulan dimuliakan oleh Allah SWT Ya tentu secara Di antara 12 bulannya Bulan yang dipilih oleh Allah SWT Sampai Nabi mengatakan Berpuasalah di bulan haram Kalau kamu mau Kalau tidak juga tidak apa-apa Yang jelas Kita itu ingin keluar dari dua kutub Ekstrim Yang satu mengatakan Buasa rajab adalah fit'ah Ini adalah satu keanehan sama sekali Atau satu sisi Mendatangkan riwayat-riwayat yang 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 Palsu berkenaan dengan roh Rajab Dengan rajab Yang jelas Anda boleh puasa di bulan rajab Ada pun pernah juga Umi membaca Bu ya Dia mengatakan Termasuk ini kata ada Hadis dari Nabi Yang puasanya Bulan rajab itu syahrullah Gitu Bu ya Sedangkan Nabi ini Bulan syahban adalah syahrun Nabi Terus nanti yang bulan Ramadan itu adalah Syahrun untuk umat Nabi Muhammad SAW Itu gimana Bu yang menyakitkan? Ada riwayat semacam Tapi kita kembali kepada Ulama hadis Yang jelas Kalau dikatakan Rajab bulan Allah Itu sah-sah saja Kemudian Ramadan bulan Asalkan Tapi di saat kita menisbatkan Kepada bagi dan Nabi Itu menjadi syahrullah Adalah syahr umati Maksudnya umat itu Lagi Berpesta ibadah Maksudnya Tapi di saat dinisbatkan Bagi dan Nabi Kita kembalikan pada pakarnya Sementara ulama-ulama kita Para muhadith ini itu Menilai tentang hadis Rajab bulan Bulan Allah Dan seterusnya itu adalah Ini riwayat yang banyak Mengatakan bahasanya Itulah riwayat yang Tidak perlu dihadirkan Kecuali Untuk memberitahu Kalau ini adalah riwayat yang Yang lemah dan sebagainya Cuma Kalau dia mengatakan Asalkan Tidak menisbatkan kepada Baginda Nabi Tidak ada masalah Semuanya bulan Allah Bahkan Allah punya 12 bulan Mila Allah Semuanya Dan untuk Allah Untuk umat juga Tapi di saat kita Menisbatkan kepada Baginda Nabi Kita harus waspada Menisbatkan Akhirnya Biarpun ada riwayat Riwayatkan oleh Imam Ahmad Itu kan Dan sebagainya Imam Ahmad Sebagai dikatakan Itu kan tambahan Daripada anaknya Imam Ahmad Kemudian para ulamak hadis Mengatakan itu kan Ada ziyadahnya Imam Masrat Imam Ahmad Dan seterusnya Dan Jadi kita kembalikan Kepada ahlinya Selagi ahlinya Tidak mengatakan Ini adalah Bermasalah Kita tidak perlu Membawanya Kita perlu yang lainnya Tapi tidak harus mencaci juga Kalau ada ulamak Mengatakan ini Karena tidak ada riwayat Cuman Masalah mentes Ini kan tugasnya Para ulamak hadis lagi Maksud kami apa Selagi masih ada Riwayat yang jelas Ini bukan jelas Ada pun Kita ada dalam Risalah kami Kita jelaskan Riwayat tentang rojab Jadi rojab itu Seputar rojab itu Ada riwayat palsu Sehingga Mengunculkan Kutub ekstrim Yang Menjelantrehkan Faidah pahala-pahala Dengan rinci Padahal itu Riwayat tidak ada Sisi lain Kutub yang mengatakan Buasa rojab adalah Kita tidak dibenarkan Ini kita tengah-tengah Kalau dengan tujuan Untuk fadu'il amal Untuk masalah Keutamaan Keutamaan amal Tidak harus kita Membawar riwayat palsu Tidak boleh Atau riwayat lemah Kalau riwayat lemah Kan ada Riwayat lemah itu Boleh diamalkan Ibn Hajar Al-Sekolani sendiri Mengatakan Riwayat lemah itu Boleh diamalkan Adalah untuk Fadu'il amal Ya kan Ketuan parahnya Tidak sangat Kemudian Di antaranya Dicebut oleh Ibn Hajar Apalah Tidak boleh kita Nisbatkan kepada Baginda Nabi Itu Kalau lemah Lemah itu Tidak boleh Jadi harus ada Waspada disini Jadi karena itu Mungkin Masih ada kebenaran Karena Dan juga Isinya benar Seperti mengatakan Syahrullah Ya benar Asalkan sudah Lepaskan Jangan sampai Kita nisbatkan Bagaimana Baginda Nabi Ini adalah untuk Persiapan buat kita Artinya Ayo Kita ini Karena Sengaja kami Jelaskan begini Karena disana ada Disana ada orang Menggunakan hadis ini Langsung hujat Kita tidak perlu Main hujat Hujatan Tidak perlu main hujat Yang membawa hadis ini Memang disebutkan Ada riwayat Dan tidak semua Yang membawa Riwayat ini Tahu Tentang ulama Yang mengatakan Hadis ini adalah Lemah Sudahlah Kita ambil Maknanya saja Sekarang Maknanya Tidak harus kita Nisbatkan Bagaimana baginda Nabi Sehingga dalam Para muhadis Memangatakan Maknanya benar Sarih mengatuh Maknanya benar Tapi Riwayat ini adalah Tidak benar dari Nabi Atau lemah dari Nabi Maka kita Bawa maknanya saja Termasuk doa makan Doa bulan puas Doa buka Itu banyak yang Maknanya benar Selagi maknanya benar Baca Tapi yang salah adalah Menisbatkan Seperti Imam Ghazali Mendatangkan Tentang doa-doa Anggota wudhu Tidak ada dari Nabi Tapi kalau kita Boleh berdoa Asalkan Jangan mengatakan Ini dari Nabi Dari Nabi Allah Mbak Yitwaji Waktu bayi wajah Masa tidak boleh doa Begitu Cuma yang tidak boleh Menisbatkan Bagaimana baginda Nabi Sallallahu alaihi Wassalamuala Tadi saya sampaikan Bahwa maknanya benar Hanya jangan disandarkan Kepada Nabi Maknanya untuk mengajak orang Kalau tadi Seperti karena Makna Syahrullah Itu Apa maksud Mungkin yang dipahami Oleh ulama Yang Ulama karena ini adalah Tidak Yang Syahr Jadi itulah Kita harus Dikembalikan Apa ini maksud Di saat Karena Insuh harus Jika riwayat ini benar Apa tafsirannya Kalau yang mengatakan Riwayat ini adalah Tidak Tidak benar Ya sudah begitu mudah Untuk meninggal Selesai Ditinggalkan Tapi di saat benar Harus ditakwili Mungkin Syahrullah Disini adalah Hari Allah Memberikan Kebaikan Bisa saja Kita maknai Bermacam-macam Makna Yang penting Sesuai dengan Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebetulnya Intinya bukan Sehari Rajabnya Ini adalah Ramadhan Nanti Sebenarnya Dia ada Untuk keindahan Kalimat Dan memang ada Riwayat Yang kami sebutkan Imam Ahmad Riwayat Seperti itu Bahwasannya Baru Ramadhan Sehari Om Dan memang Allah Membagi-bagikan Pahala untuk Umat Nabi Muhammad Di bulan Ramadhan Yang tidak diberikan Pada umat yang lainnya Maksud kami Yuk hindari Kita Sebab Kita lihat Dalam Kemarin Ada ibu-ibu Mengatakan Bu ya Saya telanjur Puasa Rajab Kok tiba-tiba Saya ada postingan Buasa Rajab Ini gimana Saya Kok masih ada Orang begitu Kok ada Orang Membidahkan Puasa Rajab Dari mana Puasa Rajab Puasa yang diharamkan Sudah jelas Hari Raya Dulu Fitri Itu Ini susah Ban ke atas Dengan beberapa Catatan Aneh sekali Jadi maksudnya Kita ini Di bawah Memang Ada dua Kutub Yang biasa Mendatangkan Rivayat Untuk Mendorong Motivasi orang Beribadah Sehingga Tidak peduli Tentang Rivayat Benar Atau Tidak Sisi lain Adalah orang Yang Tidak Tau dari mana Tiba-tiba Pembitaan Dan sebagainya Ini adalah Kita dikeluar Daripada Dua kutub ekstrim Kita diajarkan Untuk insyaf Cuman Kita menghindari Dari cacimaki Biarpun Mohon maaf Akhlaknya Imam Zainuddin Al-Iraqi Misalnya Di saat mengeluarkan Hadisnya Imam Beliau tidak mencacim Mengolok Hanya Tidak Cacimaki Maka Jangan mengolok Yang membawa Hadis itu Di saat beliau Belum mengetahui Tentang siapa Yang mentuaifkannya Siapa Yang melemahkannya Ya dia Tentunya Di hadapan Allah Tidak ada masalah Yang tahu Hendaknya Mengingatkan saja Jangan dianggap Semua orang itu Sedara milmu Satu martabat Kemudian Yang Akhirnya Apa Membitahkan Membitahkan Puasa rojab Dengan Riwayat palsu Ini kan aneh banget Tentang Sayyidina Umar bin Khotob Itu Palsu itu Sayyidina Umar bin Khotob Mukul orang yang Itu Palsu Gak ada itu Jadi jangan Jangan aneh Ini memang Dua kutub ekstrim Yuk kita Lakukan puasa Bulan rojab Anda mau istighfar Bulan rojab Sepuas Anda Anda menghabis Berinfark Sebanyak-banyaknya Sah-sah saja Sebagai bentuk latihan Persiapan romantik Terima kasih Atas penjelasannya Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wa alihi Wa sahbihi Wa sallam Sallam Terima kasih telah Sallam 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 Dès Terima kasih.